Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat kami yang baik hatinya Let's talk about the five pillars in Islam Sekarang kita akan bahas sedikit tentang Lima pilar, lima dasar atau lima rukun dari Islam Yang dimulai daripada Syahadah Atau taking the oath that there is no God Yang kedua itu adalah sholat atau prayer Yang ketiga ada yang disebut dengan alms giving atau zakat Kemudian ada yang namanya saum atau fasting in Ramadan Dan terakhir adalah hajj A pilgrimage to the city of Mecca To the house of Allah Jadi ada lima rukun Islam Kalau secara lahiriah Karena agama ini ada dimensi lahiriah Ada dimensi yang hakikat atau batinianya Jadi kita perlu beragama secara menyeluruh Dalam tahapan yang sifatnya lahiriah Sesuai dengan fenomena keduniaan Dengan simbol-simbol Sampai memang benar-benar Sampai tembus ke alam yang hakiki Pada wujud yang asli yang sesungguhnya Jadi Islam, berislam dalam dimensi yang pertama Yang disebut dengan syahadah Itu adalah Syahadah itu sebenarnya kan Penyaksian Atau kesaksian Jadi yang lahiriahnya itu adalah Menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Melalui pengucapan kalimat syahadat Itu syahadat lahiriah Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Secara lahiriah itu hanya ucapan Kenapa disebut ucapan? Karena Allahnya tidak disaksikan sebenarnya Ini tidak mungkin juga Anak-anak masih kecil itu Sudah menyaksikan Allah Ataupun baru remaja Tidak mungkin Orang baru beragama itu Sudah menyaksikan Allah itu Tidak mungkin Karena butuh metodologi Langkah-langkah lebih dalam Dalam perjalanan Tasawuf itu Untuk bisa menyaksikan Terbuka mata basyurah Untuk tersibak hijab Sehingga segala tirai runtuh Dan kita bisa menyaksikan Wujud yang agung Seperti yang dialami Musa Di Gunung Sinai itu Jadi syahadat paling dasar itu Ya syariat Syariat itu ya ucapan Bahwa aku menyaksikan Tidak ada Tuhan selain Allah Lewat pemahaman-pemahaman Rasional saja Kenapa dia bisa ada Kenapa kita perlu mengakui Bahwa Tuhan itu ada Dan sebagainya Jadi beragama secara Logis saja Dan kemudian dibuktikan Lewat ucapan verbal Setelah kita mengucapkan Dia itu ada Maka kemudian harus Ditindaklanjuti lewat Penyembahan kepadanya Setelah dia ada Kemudian ya kita harus Menyembahnya Konsekuensinya begitu Sebagai Tuhan Disembah Jadi yang makanya Ada sholat Atau prayer Walaupun kita Tidak sampai pada level Ihsan melihat dia Dalam penyembahan Masih pada Tataran syariat Lahiriah saja Baru kemudian yang ketiga Adalah Berapa namanya Almsgiving Memberikan zakat Memberikan zakat Sebagai konsekuensi Apa namanya Memberikan hak-hak dia lah Hak-hak Tuhan Mengembalikan hak dia Yang kemudian juga disalurkan Kepada siapa-siapa Yang ditunjuk oleh dia sendiri Ada golongan-golongan Penyembahnya Kemudian baru Kemudian puasa kita Diterima Jadi Apa namanya Fasting During Ramadan Jadi Itu Itu adalah Empat Pilar sedasar Sangat Lahiriah Tapi Ada puncak Satu lagi Yang sebenarnya Ini gak boleh Sekedar lahiriah saja Hanya sekedar Simbol-simbol saja Dalam penyembahan Tidak Yang terakhir itu Disebut dengan Hajj Atau Haji Pilgrimage To the House of To the Kaabah To the house of Allah In the holy city of Mecca Jadi Perjalanan yang terakhir ini Sebenarnya Ini lebih Didorong kita Untuk Melakukan perjalanan Hakiki Secara sungguh-sungguh Secara sengaja Untuk bisa sampai Kepada Allah Jadi bukan sekedar Ucapan-ucapan lahiriah saja Bukan penyaksian Lewat Pemikiran saja Bahwa Tuhan itu ada Tapi memang harus Ditempuh langkah-langkah Untuk bisa sampai Kepada Allah Itulah haji Pada dimensi Hakikinya Hajj Atau haji Itu artinya kan An intention To make a journey Jadi sebuah niat Kesungguhan Untuk melakukan Perjalanan Perjalanan kemana Perjalanan ke rumah Allah Rumah Allah Rumah Allah itu Yang mana Kalau secara lahiri Ya lagi-lagi Kaabah itu Yang mana ada Allah Di dalam Kaabah itu Kan secara Sebenarnya semua orang Juga paham Allah gak mau Dikurung-kurung Seperti itu Itu kan Sibolik sekali Tapi sebenarnya Dimana sih Rumah dia Rumah dia Itulah Kalbu kita Kaabah itu Terletak Rumah Allah itu Tetap di kota yang suci Bagaimana sih Yang sebenarnya Suci Yang suci itu adalah Kalbu manusia Allah tidak Berada dimanapun Kan gitu Tetapi ada di suatu Ruang Dimensi yang sangat Suci yang disebut dengan Kalbu yang sifatnya Sangat peruhannya Dan itu ada Pada setiap manusia Itulah Kaabah Pada dimensi Tarikat Jadi menghidupkan Kalbu Itu intinya adalah Bagaimana Menghidupkan Menemukan Tuhan Menemukan frekuensi Sinyal-sinyal Ketuhanan Dalam Jiwa kita Jadi Allah tidak Jauh di Kaabah sana Allah tidak jauh Di langit sana Semua usur yang disana Itu ada disini Replikanya Jadi Elemen makro Kosmos itu Semuanya ada dalam Elemen mikro Manusia itu Jadi Kaabah itu Elemen suci Itu ada dalam diri kita Jadi Perjalanan tersulit itu Sebenarnya bukan Pergi ke Mekah itu Asal ada uang Bisa pergi Tapi anda punya uang Belum tentu Anda bisa tembus Kedalam Dimensi kalbu Anda sini Untuk menemukan Tuhan Disana Disitulah letak Penyembahan Pertinggi Kesanalah Dihadapkan Wajah Wajah yang Hakiki kita Jadi Tidak ada yang Bisa menampung Zatnya Kecuali Hati Mumin Yang tenang Lagi suci Hadis Jadi memang Allah disitulah Tempat Allah Bismillah Jadi Haji Itu pada Hakikatnya adalah Perjalanan kita Untuk tembus Ke dimensi Rabbani Mengalami Perjumpaan Dengan berbagai Esensi-esensi Ruhani Termasuk Para Nabi Kita berhaji Pada hakikatnya Untuk Menziarahi Rasulullah Menjumpainya Secara langsung Rasulullah itu Sudah abadi Ruhnya Sudah berada Pada dimensi Yang abadi Dan ada Dimana-mana Bisa dijumpai Kapanpun juga Kalau Ruhani Atau Kalbu Kita sudah Hidup Dia bisa datang Kapan saja Bisa dirasakan Kehadirannya Kapan saja Bisa Setiap saat Kita bisa melakukan Perjalanan Per detik Ke sisi Yang terdalam Dari kalbu Kita sendiri Dan bisa Menjumpai Segala unsur-unsur Ruhani Yang suci Para nabi Rasul Bahkan Allah Itu Sendiri Itulah Dimensi hakikat Puncak terakhir Daripada Keislaman Harus sampai Jangan sekedar Simbolik saja Tapi memang Harus bisa Tiba di tujuan Itu Menjumpa dengan Allah Walaupun sudah Syahadat Sudah salat Macam-macam Menyembah Allah Terakhir didorong Kita melakukan Perjalanan Harus benar-benar Sampai kepada Allah Sehingga semua Yang kita lakukan itu Diterima Atau confirm Pada level Sebenarnya Yang terakhir Ada lagi Selah haji itu Walaupun tidak Interlis Yang disebut dengan Jihad Jihad itu adalah Melakukan Amar ma'ruf Melakukan Kebaikan-kebaikan Pembelaan-pembelaan Bahkan perjuangan-perjuangan Membela Apa yang sudah kita lakukan Setelah confirm Itu semuanya Benar Sehingga Timbul Mahabah Yang tinggi Untuk berjihad Membela Apa yang kita yakini Itu Benar Setelah Mengalami Apa nama Perjumpaan Dalam perjalanan Kepada Allah Melalui Pilgrimage To the city Of Kalbu To the Ka'bah Of humanity Jadi Itulah Islam Ada dimensi Lahiriah Tapi Pada puncaknya Kita harus melakukan Perjalanan secara Sungguh-sungguh Untuk Menyaksikan itu Semua secara Hakiki Dan kemudian Melakukan Pembelaan Jihad Dan membangun Mahabah Sehingga Kita betul-betul Punya spirit Yang kuat Dalam beragama Jadi setelah Haji Bukan kemudian pulang Tidak melakukan Apa lagi Justru haji Itu merupakan Awal Daripada Jihad Atau Bangunan Mahabah Kita dalam Beragama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh